Nah ini adalah video sesi kedua saya mengenai ada orang yang protes mengenai bohlam yang dia beli bahwa dia bilang bohlamnya panas banget waktu itu dia beli buat kijang Innova Reborn di Batam saya gak tau kenapa orang di Batam kalau beli produk saya banyak yang agak-agak cerewet jujur terus terang agak cerewet nyap-nyap-nyap ya tapi bagus sih gak apa-apa karena dia cerewet jadi saya bikin konten ini gitu ya oke tapi gak semua warga Batam juga ya jadi jangan tersinggung tapi udah dua kali sih saya pernah ketemu dari warga Batam kok begitu gitu ya tapi gak tau memang hidup di Batam mungkin keras ya atau gimana saya juga gak paham karena saya juga gak pernah ke Batam dulu pernah waktu kecil tapi sekarang daripada ke Batam tiket mahal mending langsung Singapura ya oke nah ini adalah bohlam H11 halogen 55 Watt dan ini adalah bohlam H11 tipe LED Juragan Lampu Jungkiwenas DCP upgrade ya pertanyaannya adalah kok baru nyala sebentar panas ya nah kita bandingkan dengan halogen deh halogen itu lebih panas daripada LED ya nah kita ukur ya ini adalah halogen 55 Watt asli di bawahan publik tertulis nah terbaca di wattmeter saya pun 55 nah kita akan ukur suhunya menggunakan alat ini alat ini itu sama seperti yang rame waktu jaman COVID adalah untuk mengukur suhu tubuh tetapi ini lebih canggih kenapa? karena dia thermal imaging camp ya jadi kita bisa langsung melihat fokus panasnya itu berapa derajat saat ini ya halogen itu kita fokuskan di titik tengah halogen itu panasnya sudah 200 sekian tuh Anda bisa lihat ya kalau kita pusatkan 230an ya jadi ini tidak ada unsur tipu-tipu ya saya kadang-kadang kok bikin konten merasa kok orang kok yang nonton kok katanya saya nipuin dia gitu ya karena memang zaman sekarang zaman banyak hoax ya jadi sulit untuk menentukan mana yang real mana yang apa yang bener mana yang sesungguhnya ya karena dunia ini memang dunia tipu-tipu ya dunia tipu-tipu nah saya disini bikin konten tidak mau untuk menipu Anda nggak ada untungnya buat saya ya jadi ini halogen kita ukur tuh 280an tadi maksimal ya Anda bisa lihat angka disini nih ya angkanya berapa tuh over tinggi banget tuh mencapai 200an 270an tuh 280 ya jadi dengan jarak sekian kita ukur 280an panas banget bro ya panas banget ya panas banget ya jadi halogen itu panasnya 200an nah kita akan coba ini lampu LED ya kita coba ini lampu LED ya kita tutup aja kipasnya ya tapi jangan terlalu ditutup karena memang fungsi dari LED adalah untuk kipasnya untuk pembuangan nah kita akan ukur berapa panasnya di titik fokusnya hanya 65 derajat bro ya ya tuh 52 lihat disini angkanya 70 ya 50an jadi intinya apa kita sambil ngobrol dia jalan dulu 10 menit lah 5 menit lah setidaknya jadi panasnya LED cuma 50 sampai 70 lah ya 73 65 66 jadi panasnya cuma sekitar 70 derajat bro ya anda gak usah protes bahwa LED ini wah bisa membuat meleleh kebakar sedangkan tadi lampu halogen 300 bro derajatnya ya jadi kalau anda mau berdebat harus menyediakan data yang memiliki fakta jadi jangan anda tanpa data tanpa ini cangcingcong cangcingcong gitu loh ya saya kenapa membuat ini video karena aduh gimana ya dikasih tau gak percaya ya cuma 70 derajat nah jadi LED ini menyala cuma 70 derajat ya memang panas bro panas bro saya pikir lo tangan panas nih bro panas cuma panasnya cuma 70 derajat panas tak panas cuma 70 derajat ini dipegang oleh tangan anda pakai sarung tangan panas ini panas saya juga pegang panas ini tuh gak bisa saya pegang tapi panasnya cuma 70 derajat 70 derajat bro ya jadi anda harus paham dan memang ini bukan untuk dipegang kan ada kipasnya bro ini berputar nah ini ada kipas nih berputar tujuannya apa supaya membuang panas nah sebenarnya ya disini 70 derajat di chip ini kita ukur 70 derajat di body ini mestinya di bawah 70 derajat kenapa? karena dia ada kipas ada heatsink ada penarikan panas double copper PCB untuk dibuang panasnya sebenarnya bodi belakang makin panas makin bagus kenapa? artinya panas dari chip led itu merambat ke body nah body ada kipas ditiup nah itu bagus ya makanya kenapa teknologi penarikan panas selalu saya ngomong led ini teknologi penarikan panasnya di review-review saya sebelumnya pasti saya bilang double copper PCB ada heatsink dan ada kipas kipasnya high speed jadi bagus sebenarnya kalau led panasnya tidak terbuang artinya led tersebut cepat rusak kenapa? karena chip led ini butuh dingin butuh adem jadi panasnya cuma berapa? cuma 70 derajat ya nah kalau anda punya panas 70 derajat bisa tidak membakar kertas jadi kita taruhin kertas misalnya disini tadi bisa tidak terbakar tidak bisa bro memang panas nggak? panas bro saya akui tangan saya aja nggak kuat tapi panasnya cuma 70 derajat nah sedangkan kalau halogen ini 300 derajat panasnya di pusat sini nah memang disini tidak panas kenapa? karena dia plastik nah sedangkan ini adalah bodinya full aluminium yang memang untuk tujuannya adalah panas dari led ini ditarik ke belakang supaya cepat dibuang jadi makanya bodinya panas 70 derajat bro panas bro panas ini saya nggak bisa pegang tuh panas ya cuma tapi panasnya cuma 70 derajat ya jadi aman tidak? aman jadi tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa wah led ini bisa membakar led ini bisa bisa merusak ini itu ya panasnya cuma 70 derajat ini panasnya 300 derajat jadi ini bisa membuat reflektor anda lebih cepat krom-kromannya rusak bisa lebih cepat membuat mika anda butek kenapa? karena ini 300 derajat jadi seakan-akan mika anda itu dipanggang ya kalau pakai led ini tidak makanya kenapa anda tahu dong tukang KFC di pinggir jalan ya ayam sudah digoreng ditaruh di etalase-nya di atasnya ada lampu tujuannya apa itu? lampu memanaskan itu ayam supaya ayamnya tetap garing makanya kenapa pakai lampu halogen dan watt-nya besar ya anda masuk grup di Facebook perkumpulan pedagang ayam goreng crispy ya disitu saya pernah baca tagian listrik mereka berat karena bermodalkan lampu 100 watt 200 watt untuk memanaskan itu ayam dia komentarnya begini satu potong ayam dipotong 14 potong hanya cukup untung 35 ribu belum bayar bersih untungnya cuma 35 ribu belum bayar apa tagian listrik ini itu dia bilang tekor karena tagian listriknya berat karena dia mempunyai lampu untuk memanaskan itu ayam kenapa lampunya harus panas menggunakan halogen watt-nya gede ya supaya bisa panas itu ayam tapi kalau anda ganti lampu led walaupun lampu led itu 100 watt ayam tersebut tidak bakal panas kenapa? karena led tidak panas panasnya di mana? panasnya di casingnya ya jadi anda harus paham saya juga banyak belajar saya juga tidak merasa diri saya pintar ya tetapi kita sharing lah anda saya edukasi sudah beli kita kasih tahu tapi malah tidak percaya malah merasa lebih hebat lebih pintar ya gak apa-apa saya juga mungkin banyak kekurangan di luar lebih banyak tetapi saya selalu berdasarkan fakta ya data kita harus pakai data ya tujuannya apa supaya gak menjadi hoax karena di dunia ini memang banyak tipu-tipu ya tipu-tipu konten bagi-bagi uang bagi-bagi uang terus konten-konten nabung kripto ini itu caranya gimana supaya bisa untung ya misalnya kalau memang untung ya sekarang gini loh ngapain orang kasih tahu cara bisnisnya kalau dia bisa untung sendiri gitu ya ngapain kasih tahu kalau bisa untung sendiri justru dia menarik anda supaya anda terjebak jadi dia yang untung gitu ya nah kalau ini kita tidak mau tipu-tipu ya ini memang panas tetapi panasnya masih dalam wajar 70 derajat tidak bisa membakar ya seperti itu jadi aman tidak aman ya jadi ini sesi kedua sanggahan saya jangan sampai saya dibilang menipu anda ya karena ini konten sudah kesekian kalinya nih ya ya kita bikin lagi supaya naik lagi bahwa led yang saya jual itu amanah led yang di luaran bagaimana saya tidak tahu kenapa karena ada led yang memang bisa 100 derajat nah kalau 100 derajat ya memang itu over banget panas tetapi ini di bawah 70 derajat gitu ya jadi aman memang panas gak? panas ya panas tetapi kan ada kipas angin selama kipas angin berputar panas itu bisa ditiup ya aman ya seperti itu jadi saya tidak mau merasa dibilang wah saya membohongi anda menipu anda ini itu tidak mau ya karena kita jualan itu jujur ya karena jujur itu adalah kunci utama supaya anda bisa sukses ya bisa sukses rejeki datang sendiri bukannya kita yang cari malah uang yang cari kita oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati